Halo seluruh 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 pelanggan lanjut, bukanlah masyarakat sekitar dari Indonesia di video bakal coba bahas mengenai ada beberapa update kartu baru ini di record tanggal 8 Juli sih ya nanti jadi akan update di malam ini juga mungkin karena untuk si editnya sih kayaknya cepat oke jadi ada beberapa page ya, ada cukup banyak disini tuh dan nanti juga kita akan dapatkan ada sinfo spell baru ternyata dan kita akan mulai dari ini kali ya, White Woods atau kalau di Edo Pro tuh kayaknya namanya masih White Forest gitu jadi ada satu kartu baru, ini dari tanggal 6 Juli by the way dari segi update-nya, mari kita lihat ada quick spell baru disini ya namanya adalah The Vin of the White Woods ini adalah quick spell, yang dapat menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu beram ini sekali pergeliran masing-masing jadi scroll ke atas sedikit ya, agak keliatan gambarnya efeknya ada dua, pertama korbankan satu synchro monster kemudian target 1 V sub card di build negate efeknya sampai akhir dari glen ini kemudian jika yang dikorbankan adalah synchro monster dari White Woods pada aktivasinya, kita bisa special summon satu illusion monster dari graveyard efek kedua jika kartu ini terkirim ke graveyard untuk mengaktifkan efek monster kita bisa set kartu ini untuk efek kedua ini standar sih ya untuk kartu-kartu dari White Forest atau White Woods karena memang beberapa kartunya itu bisa mengirimkan kartu ke graveyard untuk mengaktifkan efeknya coba di search ya, White Forest nah betul ya, masih White Forest untuk di Edo Pro jadi ini kartu-kartu yang belum muncul di TCG harusnya ya dan kayaknya untuk synchro sendiri ya, jadi kita bisa tribute synchro apapun disini dan untuk si siapa namanya White Forest ini memang dari segi mendeknya itu lebih kepada spellcaster semua ya yang illusion itu hanya si Diabelnya aja dan seinget judi pun kayaknya kita tidak melibatkan monster illusion selain dari si Diabel ini bisa lihat ya sisanya adalah spellcaster jadi kalau kita pengen pakai si kartu oh belum ada kartu terbarunya ya kalau kita pengen pakai kartu terbaru berarti kalau kita pengen bisa untuk special summon something kita tributnya adalah si Diabel ini atau kalau kita udah punya Diabel di graveyard kita tribut yang lain gitu ya cuma yang tadi saya jadi pengen cek adalah apakah kalau kita tribut si Diabel ini untuk mengaktifkan efek dari coba kita cek ya fin of oh iya belum ada untuk mengaktifkan si sorry fin of the wood whitewoods ini apakah kita bisa special summon juga atau tidak karena tulisannya disini kan ya ada konjungsi den ya nanti silahkan dicoba aja ketika kartu ini sudah rilis di Edo Pro apakah kalau kita tribute si Diabel ini apakah Diabel yang ini maksudnya ya apakah kita juga bisa special summon si Diabel ini langsung setelah efeknya itu result silahkan dicoba tapi ya cukup menarik sih ya dari segi efeknya kalau ternyata emang beneran kita bisa manggil kembali si Diabel tersebut gratis negator efek gratis ini bahkan omni negat hitungannya ya lanjut disini ada performa fall sky magician goal yang kemarin sudah sempat muncul dari segi artworknya tapi efeknya belum ada ya jadi ini tuh kayaknya adalah versi magician goal dari coba ya sky magician nah ini dia performa fall sky magician kartu dari bapaknya si sakaki yuya ya jadi ada versi magician goal nya mari kita lihat level 5 win spell caster efek monster attack 2000 defense 1500 yang dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu bener-bener ini sekali pergiliran aja ya efeknya ada 3 pertama jika kita memilihkan continuous spell kita bisa special summon kartu dari tangan efek 2 jika kartu ini di special summon dari tangan kita bisa kita bisa kirimkan 1 level 4 atau kurang light spell caster monster terdek ke greia waduh efek ketiga jika phase up card ini meninggalkan field ini mau digunakan sebagai material pun berarti terpicu ya kita bisa target 1 spell trap yang ada di field hancurkan oh ya 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 mungkin yang bakal jadi kasih poin adalah untuk efek pertama ini karena disini spesifik continuous spell ya mungkin kan sebelumnya bakal menggunakan si sky magician ini di deck pendulum tapi tadi untuk monster monster pendulum yang kita taruh di scale itu tidak dianggap sebagai continuous spell sehingga kita tidak bisa langsung special summon gitu ya kecuali kayak kartu-kartu bukan kecuali misal kayak kartu-kartu dari kayak snack ice ataupun crystal beast nah itu kan bakal ditaruh di spell trap zone sebagai continuous spell nah itu kita bisa langsung special summon si sky magician gold ini dari tangan gitu ya dan untuk efek kedua ini ada cukup banyak yang bisa kita kirimkan ya misal kayak ya trick clown gitu untuk tambahan monster ataupun snow gitu ya mungkin ada beberapa pilihan lain tapi yang jadi kepikiran light spell caster spell secara spesifik adalah kartu-kartu tersebut silahkan coba aja apakah ini bisa kita manfaatkan di deck performa kalau performa gak bisa ini belum muncul juga di edo pros ya tadi soal lagi di searchnya sky magician sky magician goldnya itu gak bisa kalau misal kita coba performa kalau kita coba cek ya untuk light spell caster kayaknya gak begitu ada yang menarik yang bisa kita kirimkan ke graveyard yang menggunakan efek dari sky magician gold tersebut mungkin ya sehingga judisi tidak terlalu ada nah cuma untuk si monster tersebut itu kita bisa akses menggunakan si nah ini dia harusnya ya maki keyboard bisakah oh tidak bisa ternyata ini level 4 ke bawah oke maaf lupakan terlihat level 5 tidak bisa di search oleh monkey board ternyata wah cukup sulit penggunanya berarti ya entahlah apakah ini bakal kepake banget atau tidak karena level 5 oke baik next disini kita mendapatkan ada kartu baru dari goblin biker ya yang pertama ada badass goblin biker oh i see jadi ini namanya bukan nama translate ya emang literally namanya adalah badass goblin biker kalau disini kalau misal kita coba lihat dari kanjinya doang gitu ya jadi kalau lihat sedikit disini di atas tulisan kanji itu ada katakana atau biasanya sebut furigana kan bisa katakana atau hiragana nah si furikananya itu emang literally tulisannya adalah bad do asuh badass baiklah level 6 dark pin efek monster attack 2400 defense 0 yang dapat menggunakan efek kedua dan ketiga dari kartu beram ini sekali pergiliran efeknya ada 3 pertama jika kita tidak mengelikan monster atau semua monster yang kita mengelikan adalah goblin monster kita bisa normal summon kartu ini tanpa tribute efek kedua jika kartu ini normal atau special summon kita bisa special summon 1 level 4 ke bawah goblin monster dari deck efek ketiga jika kartu ini terkirim ke graveyard kita bisa target 1 kartu yang ready field attach ke goblin exist monster yang kita kenilikan sebagai material wah gak tau nih apakah efeknya se badass namanya entahlah jadi masih belum melihat sih kira-kira bisa masuk ke komonya seperti apa karena ini dia level 6 yang kedua ada goblin biker grand imprisonment quick spell dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu benar-benar sekali pergeliran efeknya ada 2 pertama korbankan 1 monster special summon 1 goblin monster dari deck tapi gak bisa menyerang di geliran ini gak peduli sih ya efek kedua ketika monster itu menyerang kita bisa banish kartu ini dari graveyard dan detach sejumlah material dari goblin exist monster yang kita kendalikan semua face up monster yang lawan kendalikan akan berkurang servo attack untuk setiap material yang terdetach sampai akhir dari geliran ini sebenarnya untuk efek 2 kayaknya gak terlalu kita bakal pakai tapi dengan adanya pengurangan attack ini ya artinya kita bisa ngurangin si attack lawan tersebut tanpa membuat lawan bisa replay battle gitu sih ya tapi ya kayaknya kita bakal digunakan efek pertama untuk mengakses monster goblin sepertinya sih ya sepertinya dan ini ada continuous trap goblin biker grand crisis kalian dapat menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu berumur ini sekali pergeliran masing-masing efeknya ada 2 pertama kita bisa target 1 goblin monster yang kita kendalikan dan 1 monster yang lawan kendalikan atau 1 goblin monster yang ada di graveyard kita dan 1 monster yang ada di graveyard lawan banish keduanya efek kedua kita bisa kirimkan 1 kita bisa kirimkan face up card dari spell trap zone ini ke graveyard kemudian target 5 diantara goblin monster yang terbanish dengan nama yang berbeda special summon buset tapi untuk efek kedua ini harus spesifik 5 yang gak boleh kurang jadi kalau monster zone kita penuh atau di banishment itu tidak ada 5 monster goblin yang beda nama efek kedua ini gak bisa kita pakai tapi efek pertama ini menarik ya buat disruption apalagi ini terdapat pilihan jadi kita bisa banish yang ada di field ataupun yang ada di graveyard terkadang ini bisa bermanfaat misal kayak kita lawan snake ice gitu ya flamebird nya terkirim ke graveyard kita bisa banish salah satu monster level 1 yang ada di graveyard lawan sehingga bisa jadi untuk efek dari si flamebird terbut gak resolve itu contoh aja atau pas flamebird nya di field langsung banish aja biar gak ke trigger efeknya kurang lebih gitu kali ya gak tau apakah menarik atau tidak diantara ketiga kartu ini sih nampaknya menarik adalah si kontrinus trap dan juga si quick spell untuk monsternya jadi gak gitu tertarik tapi kalau ternyata ada yang punya dia kira-kira kombonya kayak gimana silahkan coba komen di bawah aja kali ya kemudian disini kita mendapatkan ada archetype baru azamina tapi disini jadi menarik ada si black witch dia bilang star the black witch nampaknya ini adalah archetype yang terdapat pada lore nya si sinful spoil yang pertama disini ada azamina rea silvera nampaknya ini kayaknya adalah monster-monster yang juga disebut pada sinful spoil tapi versi fusion nya gitu mungkin ya dark illusion fusion effect monster level 6 attack 1900 defense nya 700 dengan material 1 illusion monster ditambah dengan 1 light spell caster monster yang dapat menggunakan efek kedua dan ketiga dari kartu beram ini sekali pergiliran efeknya ada tiga pertama belta damage apapun dari azamina monster selain dari rea silvera diberikan kepada lawan itu akan digendakan efek kedua ketika lawan mengaktifkan kartu atau efek like quick efek kita bisa korbankan kartu ini negate efek tersebut wow omni negate efek ketiga jika kartu ini hancur karena battle atau kart efek kita bisa tambahkan 1 sinful spoil trap dari deck ke tangan untung trap ya kalau spell waduh original waduh next disini ada azamina murusielago dark illusion fusion effect monster level 6 attack 2000 defense 2400 dengan material yang sama nampaknya ya dan ini karena light spell caster mungkin kita juga bisa pakai si white forest sebagai material maybe mungkin bisa disatuin synchro plus vision dapat menggunakan efek pertama dan ketiga dari kartu berani sekali pergeliran efeknya ada tiga pertama jika kartu ini dipanggil vision summon kita bisa tambahkan 1 azamina atau aduh kartu sinful spoil dari deck ke tangan efek kedua monster yang lakukan akan berkurang 5 rozedat defense untuk setiap azamina monster yang kita gunakan efek ketiga jika kartu ini hancur karena battle auto card efek kita bisa tambahkan 1 sinful spoil spell dari deck ke tangan 2 dong bisa searchnya efek pertama aja udah aduh walaupun gak tau ya apakah mudah untuk manggilnya atau tidak tapi seandainya kalau kita bisa mudah untuk manggil si monster si monster ini wah memang ya yang patut di ban adalah original bukan popular kita lihat dulu aja deh yang selanjutnya disini ada azamina soul eris sikton dark illusion fusion efek monster level 6 attack 2700 defense 0 dengan material ini beda ya illusion monster tetapi dengan 1 fin monster dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu belum ini sekali pergiliran efeknya ada 2 pertama jika kartu ini panggil fusion summon kita bisa target 1 kartu yang lakukan kirimkan ke graveyard non-destroying efek efek kedua pada setiap standby face kita bisa target 1 azamina atau sinful spoil card di graveyard tambahkan ke tangan ada recovery dan mungkin ini bakal mungkin bakal ada cara juga untuk manggil fusion di giliran lawan mungkin ya kalau kita lihat dari efek pertama next disini ada boss monster nampaknya azamina moaregina dark illusion fusion efek monster level 8 attack 3000 defense 2000 dengan material 1 illusion ditambah dengan 1 level 6 atau lebih tinggi fin monster dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu bermain sekali pergiliran efeknya ada 2 pertama kita bisa target 1 illusion monster dari graveyard kecuali azamina moaregina special summon efek kedua ketika sinful spoil atau azamina card itu atau efeknya itu aktif kecuali moaregina ini adalah quick efek kita bisa target sampai dengan 2 kartu yang di field hancurkan disruption mungkin nanti kita akan melibatkan ada beberapa trap dari sinful spoil ataupun azamina atau quick spell ini ada spell ya secret azamina normal spell hanya dapat menggunakan efek kedua dari kartu bermain sekali pergiliran efeknya ada 2 pertama perlihatkan 1 azamina vision monster dari extra deck dan kirimkan 1 sinful spoil card dari tangan dan atau field ke graveyard untuk setiap 4 level yang dimiliki jika kartunya terset perlihatkan kemudian special summon monster yang di reveal akan dianggap sebagai aduh vision summon aduh aduh efek kedua jika kartu ini ada di graveyard kita bisa target 1 azamina monster yang kita klikkan atau di graveyard shuffle ke deck dan jika lakukan tambahkan kartunya ke tangan tapi untungnya dari segi pemanggilannya ini gak gitu mudah sih karena kita harus nyirimkan dari tangan atau dari field kok kirim kayak dari deck ini broken sih si secret azamina karena azamina bisa kita pakai buat manggil si ini ya rusia lego dan kita bisa search original dan kita bisa akses ke arah monster level 1 fire apapun itu oke hampir ini ada quick spell azamina of fail ladies kalian dapat menggunakan salah satu efek dari kedua efek berikut sekali pergiliran jadi kalau kita pakai efek pertama efek kedua gak bisa kita pakai di giliran yang sama efeknya ada dua pertama pada saat main phase perlihatkan satu azamina fusion monster dari extra deck dan kirimkan satu sinful spoil card dari tangan dan atau field ke graveyard untuk setiap 4 level yang dia miliki ini kalau di set di reveal ya untuk kartu yang sinful spoil masuknya kemudian special summon monster yang dipilihatkan ini juga akan dianggap sebagai fusion sama-sama sih ya efeknya dengan yang tadi efek kedua pada saat main phase kita bisa vanish kartu ini dari graveyard kemudian target satu azamina monster dari graveyard kita special summon hmm sama persisnya untuk efek pertamanya ya sama persis ya berarti yang ini lebih oke mungkin ya mari kita lihat dulu aja yang selanjutnya ini ada normal trap azamina hamartia hanya dapat menggunakan salah satu dari kedua efek berikut sekali pergiliran ya efeknya ada dua pertama perlihatkan satu azamina fusion monster dari extra deck ini oh beda beda-beda kita bisa shuffle satu sinful spoil card dari graveyard dan atau banishment dari deck kepada deck untuk setiap 4 level yang dimiliki kemudian special summon monster yang diperlihatkan tadi ini akan diinggap sebagai fusion summon efek dua kita bisa banish kartu ini dari graveyard kemudian target satu sinful spoil spell trap dari graveyard set dan itu gak bisa diaktifkan di giliran ini ya oke lah jadi kebalikannya untuk harmatia ini dibandingkan dengan para spell-spellnya dan harmatia ini berarti nanti kita bisa pakai sebenarnya si ovality juga ya untuk manggil si ini dia aduh namanya gak susah jadi disebut sebagai soul aja dan kita bisa mengirimkan satu kartu yang ada di field kirimkan ke graveyard oke dan masih ada disini ada continuous spell sinful spoil deception hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu belum ini sekali pergeliran efeknya ada tiga kita bisa tribute satu monster dari tangan atau field tambahkan satu azabina card dari deket tangan aduh efek kedua jika monster yang kita kirimkan eh efek kedua jika monster itu terkirim ke graveyard lawan dan kita punya azabina monster kita bisa buat lawan berkurang seribu lorosal point dan kita bakal bakal mendapatkan seribu lima ratus life point efek ketiga pada set and face jika kartu ini terkirim ke graveyard karena terkirim dari spell trap zone face up kita bisa set ya ini untuk efek ketiga berarti kita bisa ke arah si white forest atau white woods efek pertama aduh tadi diberesin dulu aja kali ya sama si yang ini lagi cuma satu ya ada sinful spoil offender hanya dapat menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu bener-bener sekali pergeliran hanya efeknya ada dua pertama jika kita special summon oh jika lawan special summon monster dari deck atau extra deck dan kita mengendalikan diabel star monster card untuk saat ini ada dua berarti ya target satu monster yang mereka memilikan kocok ke deck efek kedua pada saat damage step jika diabel star monster itu bertarung dengan monster lawan kita bisa banish kartu ini dari graveyard dan monster lawan tersebut attacknya akan menjadi setengah sampai eh dari giliran ini efek pertama menarik sih komor judi ya karena ini bisa jadi disruption dan shuffle sehingga kayaknya gak akan ada efek yang ketrigger gitu ya maksudnya dari si kartu tersebutnya itu sendiri nah ini dia nih deception tarik di keynya yang jelas sih untuk disini ya belum muncul harusnya sih sinful spoil itu belum muncul ya karena kartu-kartu yang sebelum-sebelum itu belum muncul apalagi si kartu ini wah ini aduh aduh ingatkan ya tadi ketika Yudi mention soal si Azamina ini untungnya itu dia ngerimnya dari tangan atau field ke graveyard tapi ternyata ada searcher dari Azamina itu sendiri jadi untuk deception ini kalau kita punya monster jadi tangan gitu ya itu sama aja bisa jadi engine untuk sinful spoil untuk sebelumnya kalau misal sudah ingat Yudi sempat juga bikin untuk video engineering sinful spoil Yudi bahas ada dua varian disitu tiga sih lebih tepatnya bersama dengan Diabelsnya juga ini bisa jadi lah varian keempat ntar jadi coba perlihatkan dulu ya sinful spoil engine nah ini dia ya ini waktu itu masih sebelum bandlist OCG jadi ini masih banyak masih banyak masih banyak jadi ini versi extended yang extended plus-plus bahkannya karena ada si original ini kadang-kadang yang extended ini digenal sebagai engine snack juga tapi Yudi lebih enak sebutnya sebagai sinful spoil ya jadi untuk aksesnya itu sebenarnya adalah untuk ke arah original apapun itu ya mau kita awal dari ash dari popular dari black witch itu kita aksesnya ke arah si sinful spoil ini untuk frame-frame ini tambahan doang untuk defendable itu tambahan doang dan berarti dengan adanya penambahan si kartu baru ini ya kita dapat ada engine tambahan jadi kita tinggal bawa aja 3 buah deception dan satu aja untuk si azamina yang kemudian kita bisa gunakan untuk akses si original yang enggak karena dari sini kita bakal dapat si fusion yaitu si dusial go ini dan kita bisa search si original kayak gitu level 6 juga sih ya mungkin agak berbeda penggunanya karena untuk si black witch adalah monster level 7 aduh ini gara-gara si deception ini jadi agak buyar sejujurnya karena harusnya sudah pengen lebih untuk menggali dari si azamina tapi ketika melihat sebenarnya tadi melihat ini sih ya melihat si azamina aduh kayaknya pahit gitu ya dan ternyata muncul deception beneran pahit aduh 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 ini kayaknya bener sih kalau mau jadi sih mending original untuk di band daripada poplar karena kita masih bisa untuk menggunakan deception dan juga black witch untuk kita bisa dapetin arah ke si level 1 fire apapun itu tapi kalau originalnya di band berarti kalau kita main azamina ini bakal pure di azamina dan kalau kita beneran ke sinful spoil ya kita kayak pake si black witch di field jadi kita bisa pake si kartu-kartu baru dari sinful spoil ya mungkin kalau sebelumnya ada ide gitu ya karena jadi buyar ketika melihat kartu-kartunya silahkan coba komen di bawah aja dan kira-kira responnya seperti apa dengan azamina ya atau mungkin respon dengan si deception juga boleh lah ya nanti mungkin kita mendapatkan kartu berlainnya dari Kronami sampai jumpa di video-nya dan jurah terus di list Indonesia selamat menikmati